Dana pinjaman Provinsi Maluku dari PT Sarana Multi Infrastruktur senilai 700 rupiah miliar disebut tak dipergunakan sesuai peruntukannya. Anggota fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbau, mengatakan uang ratusan miliar tersebut masuk ke kantong dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurung PUPR Provinsi Maluku. Padahal seharusnya dipergunakan sebaik mungkin untuk pembangunan di Maluku. Demikian disampaikan Rahakbau saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban dalam kurung LPJ pelaksanaan APBD Provinsi Maluku selasa 4 Juli 2023. Kebijakan yang ditempu oleh pemerintah daerah dalam melakukan peminjaman SMI ke pemerintahan pusat untuk pemulihan ekonomi tetapi tidak diperuntukkan bukan untuk masyarakat tapi untuk kepentingan segelintir orang yang ada di dinas PU maupun ke beberapa kontraktor. Kata Rahakbau, ditegaskannya ini menjadi salah satu pelanggaran yang dilakukan Gubernur Maluku Murad Ismail. Lanjutnya dana SMI tersebut amburadul terlihat dari sejumlah proyek yang gagal. Awal pengerjaan pun tak ada perencanaan yang matang. Buktinya 700 miliar rupiah seluruhnya ke PU dan tidak pernah diawali dengan program yang namanya perencanaan pelanggaran tidak tegasnya. Diketahui dana pinjaman 700 miliar rupiah dipinjam pemerintah Provinsi Maluku dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam kurung SMI untuk pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. 136 paket proyek infrastruktur dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurung PUPR Provinsi Maluku dari dana SMI itu. Pembangunan infrastruktur dibagi tiga bidang. Yakni bidang sumber daya air sebesar 200 rupiah miliar, bidang bina marga 300 rupiah miliar dan bidang cipta karya sebesar 200 miliar.